ya ya kenapa ini saya punya tiket nggak boleh masuk sama pantel gimana saya punya tiket pantel kontrolnya nggak ada gimana saya masuk sama dia suasana di luar di luar di luar di luar di luar di gara-gara tiket tiket ada tapi nggak bisa masuk sejumlah supporter gagal nonton timnas Indonesia karena ketipu Menpora Dito ngaku bahas calo tiket ke PSSI Menteri Pemuda dan olahraga Menpora RI Dito Ariotejo buka suara ihwal penipuan jual-beli tiket yang dilakukan oleh calo untuk pertandingan Indonesia vs Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno selasa tanggal 10 September tahun 2024 dito mengaku sudah membicarakan permasalahan calo tiket tersebut dengan persatuan sepak bola seluruh Indonesia PSSI dan calo-calo Nah itu kemarin kami bicara dengan PSSI kata dito di kompleks Istana kepresidenan Jakarta Rabu tanggal 11 September tahun 2024 dito berpandangan antusias pecinta sepak bola untuk menyaksikan langsung pertandingan grup cebaba ketiga kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia dimanfaatkan calo untuk menjajakan tiket dan mungkin ini antusias pertandingan Indonesia vs Australia kemarin ini jauh berbeda dengan pertandingan sebelum-sebelumnya kata dito mungkin ini disebabkan kita berhasil menahan seri dengan Arab Saudi yang mungkin dalam sejarah ini baru sekali dan langsung berlawan Australia yang notabenenya peringkat nomor 24 kita peringkat 131 tapi Alhamdulillah karena ini kemarin seri kita sekarang naik di peringkat 129 tutur dito sebelumnya sejumlah supporter timnas Indonesia gagal menonton laga skuad Garuda vs Australia di GBK Senayan selasa kemarin gegara tertipu calo tiket aksi penipuan tiket tersebut yang menyasar supporter timnas beredar di media sosial Facebook keapesan itu salah satunya menimpa seorang supporter timnas Ardiansyah dia mengaku gagal masuk ke dalam GBK untuk menonton timnas Indonesia bertanding karena tertipu calo tiket saya udah transfer ke pelaku RP 600.000 kata Ardiansyah saat ditemui di loket tiket masuk di stadion utama GBK Jakarta dikutip dari antara selasa penipuan itu terjadi saat korban mencari informasi melalui akun grup Facebook bernama info tiket timnas Indonesia ultras Garuda yang berisi 5000 lebih anggota dia mengaku ditawarkan oleh sebuah akun Facebook mengatasnamakan Haryo Kusumo Aji yang menjual tiket seharga rp 300.000 persatuannya Ardi yang tertarik dengan penawaran haryo dan langsung membeli dua tiket yang direncanakan akan mengajak sang kekasih bernama Nuriyati 25 pada hari pihak pertandingan timnas Indonesia melawan Australia dikatakan sang pelaku berjanji akan langsung mengirim tiket jika korban sudah membayar namun saat dia bersama kekasih mendatangi lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga menunggu satu jam setelahnya tiket tak kunjung terkirim saya sudah chat berkali-kali nomor saya tidak blog cuma enggak dibalas-balas ujarnya dia bersama sang kekasih yang kompak mengenakan kaos merah berlambang Garuda mengatakan sudah merelakan uang yang merupakan hasil kerja kerasnya selama ini tak hanya uang namun waktu keringat dan tenaga juga habis ditempuhnya dari Ragunan Jakarta Selatan menaiki Transjakarta menuju ke GBK Ardiansyah dan Nuriyati hanya bisa duduk termenung di bangku sekitar GBK menunggu suasana sepi agar bisa kembali ke rumah mereka mereka mengaku tidak berencana melapor ke kepolisian namun masih berharap adanya hati nurani dari pelaku saya belum melakukannya dari kuda saya mulai saya